Halo sahabat militer, jika kita berbicara mengenai negara Indonesia dan Belanda, ya pasti tak luput dari penjajahan yang dilakukan Belanda kepada negara kita Indonesia. Selama 350 tahun, Belanda menjajah Indonesia. Pada saat itu Indonesia tak dapat berbuat banyak selain tunduk dengan tentara-tentara Belanda, yang sangat ganas pada saat penjajahan tersebut. Dulunya para tentara Belanda punya banyak senjata untuk mengancam pribumi, sedangkan Indonesia hanya mengandalkan senjata bambu runcing untuk berjuang. Seiring berjalannya waktu, kini militer Indonesia menjadi besar, dan bahkan menurut data padalaman Global Firepower, kekuatan militer Indonesia jauh berada di atas Belanda. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas mengenai kekuatan militer Indonesia versus Belanda. Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan informasi update seputar dunia militer yang spesial ditayangkan di channel Teknologi Militer. Jumlah Personil Pada laman Global Firepower, Indonesia diketahui memiliki jumlah tentara sebanyak 800 ribu personil, yakni diantaranya 400 ribu personil aktif dan 400 ribu personil cadangan. Sedangkan Belanda tercatat memiliki 46 ribu personil, dan diantaranya 35.500 personil berstatus aktif. Nah, jika kita bandingkan dengan jumlah personil, kedua negara ini sudah jelas ya Indonesia mengungguli jumlah personil yang dimiliki oleh Belanda. Jika dibandingkan dengan ranking kekuatan militer 2021, yang dapat kita lihat, pada laman Global Firepower, Indonesia berada di urutan ke-16 dari 140 negara, sementara Belanda jauh di urutan ke-37 dari 140 negara. Tentu saja dari data tersebut menjadikan militer Indonesia terbilang cukup lebih unggul dari militer negara kincir angin ini guys. Kekuatan Laut Nah, jika di laut, kekuatan kedua negara ini dapat dikatakan berimbang. Namun, Indonesia sedikit berbangga, karena dalam hal ini kekuatan laut mengungguli tipis dibandingkan Belanda. Hal tersebut bisa dilihat dari alutsista yang dimiliki Indonesia, misalnya jumlah kapal korvet yang dimiliki Indonesia yakni sebanyak 24 unit, sedangkan Belanda tidak memiliki 1 unit pun. Selain itu, kapal patroli yang dimiliki Indonesia berjumlah 179 unit, sedangkan Belanda hanya memiliki 4 unit saja. Kekuatan Darat Indonesia memiliki 332 unit tank, 1.430 unit kendaraan lapis baja, 153 artileri gerak, 366 artileri derek, dan 63 proyektor roket. Sedangkan, Belanda hanya memiliki 18 unit tank, 1.140 kendaraan lapis baja, 57 artileri gerak, dan untuk artileri derek, dan proyektor roket, Belanda tidak memiliki 1 unit pun. Nah, untuk sektor darat, dapat kita lihat dari hasil data ini membuktikan kekuatan militer Indonesia jauh di atas Belanda. Kekuatan Udara Untuk sektor udara, Belanda ternyata cukup kuat. Kekuatan udara Indonesia kalah dari beberapa hal. Misalnya, jumlah alutsista yang dimiliki masing-masing negara, mulai dari pesawat tempur Belanda, unggul dari Indonesia dengan jumlah 49 unit, sedangkan Indonesia hanya memiliki 41 unit saja. Helikopter serang, Belanda memiliki 28 unit, dan Indonesia hanya memiliki 15 unit. Namun, di sektor udara ini, meskipun dari jumlah pesawat tempur dan helikopter serang Indonesia masih kalah, setidaknya, Indonesia cukup unggul dalam jumlah pesawat angkut, dengan jumlah 64 unit, sedangkan Belanda hanya memiliki 4 unit pesawat pengangkut. Indonesia juga memiliki 188 helikopter, sedangkan Belanda hanya memiliki 78 unit. Anggaran Militer Indonesia memiliki anggaran militer sebanyak 9,2 miliar dolar atau setara dengan 131 triliun 410 miliar 500 juta rupiah. Sedangkan, Belanda memiliki anggaran militer sebanyak 14.542 miliar dolar atau setara dengan 207 triliun 114 miliar 375 juta rupiah. Dan, besaran anggaran militer Indonesia menduduki peringkat ke-31, sedangkan Belanda menduduki peringkat ke-19. Itulah perbandingan kekuatan militer Indonesia versus Belanda. Nah, gimana nih tanggapanmu mengenai bahasan kita kali ini? Kalau kalian ada opini, tulis di kolom komentar ya. Mari berbagi informasi ini dengan klik like dan share videonya. Nantikan pula konten menarik lainnya dari teknologi militer. Thank you for watching! Terima kasih telah menonton!